Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dalam channel inspirasi hari ini 360 Adalah Abdullah bin Mubarak Seorang ulama yang zuhud Ulama hadis Dari Mabukurasan yang hidup pada abad 2 Hijriah Berbicara tentang siapa Abdullah bin Mubarak Hafizullah diruayatkan oleh Abu Naim Abu Mu'aim Al-Asbahani dalam Hilyatul Awliya wa Tawakot al-Asbiya Al-Tawab bin Muslim berkata kepada sahabatnya Ubaid bin Jannah Wahyu Ubaid Apakah engkau ada melihat Abdullah bin Mubarak Saya menjawab Ya, dia berkata Aku tidak melihat Seseorang pun yang mirip seperti dirinya Dan kau pun tak pernah melihat orang sehebat seperti dirinya Masya Allah Ini adalah sebagian dari ungkapan Abdullah bin Mubarakat Beliau menyampaikan Awad dari sebuah ilmu adalah niat Kemudian memperhatikan Kemudian memahami Kemudian mengamalkan Kemudian menjaga Kemudian menyembahkan Kata mutiara yang lain Orang yang cerdas tidak akan merasa aman dari empat hal Pertama terkait dosa yang pernah dilakukan Dia tidak tahu apakah yang akan Allah berbuat Yang kedua Umur yang tersisa Dia tidak tahu mengenai hal yang akan membuatnya celaka Yang ketiga Keutaman yang Allah berikan kepada seorang hampir Dia tidak tahu Bahwa sebenarnya ia ada sebuah tipuan Dan istitiraj Yang keempat Kesesatan yang tampak Sebagai petunjuk termasuk keterkenciran hati Sehingga agama seseorang menjadi rusak Kata mutiara yang lain Kami mencari ilmu untuk mendapatkan dunia Sedangkan ilmu menuntun kita untuk meninggalkan Orang yang bakhil terhadap ilmu akan di uji dengan tiga perkara Pertama kematian Sehingga menyebabkan ilmunya hilang Kedua menjadi lumpak Ketiga dekat dengan penguasa Sehingga ilmunya menjadi ilmu Abdullah bin Warah Ditanya Warah malakah yang terperang Abdullah bin Warah Bisahullah menjawab Bersikap warah Dalam risah Sahabat Mari selalu bersemangat dalam menikmati Ketua hikmah Dari para ulang Semangat permanen Membangun seluruh hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati